Intro Meski sudah sukses sebagai aktor, namun tampaknya Ryo Dewanto belum puas atas karirnya. Dunia kuliner pun menarik minatnya sekarang ini dengan kehadiran kedai makanan ringan miliknya yang bertajuk All Goods. Untuk memperkenalkan produknya tersebut, suami dari Atika Hasi Holland ini mengikut sertakan gerai makanan ringannya di sebuah event bertajuk Urbanism Project. Yang rencananya akan diadakan pada 1-3 Mei di Sumarekon Mall Serpong. Ryo mengaku kehadiran kedai makanan ringannya tersebut lantaran ada resep rahasia miliknya. Soal menu waffle yang menjadi andalan di bisnis kulinernya tersebut. Kalau waffle memang gue punya resep waffle dulu, gue punya resep waffle asin sebenarnya. Gue suka bikin waffle asin, terus gue suka bawa pih juga. Walaupun ini sebenarnya sebelum Filosofi Kopi gue bangun ini, terus kemudian gue tawarin film Filosofi Kopi, pas banget. Ya udah, akhirnya di Filosofi Kopi pun gue disitu ikutan untuk urusin kitchen dan design dan segala macem gitu. Karena gue punya pengalaman di All Goods. Kehadiran bisnis kuliner milik Ryo Dewanto diakui dirinya gayung bersambut bagi Ryo. Semuanya didukung oleh kehadiran teman-teman Ryo yang juga ikut serta di bisnis makanan ringannya dan kedai kopi miliknya. Awalnya sih ini sebenarnya gayung bersambut sih, kayak gue punya konsep, gue tawarin ke teman gue, ternyata dia juga punya passion yang sama, Terus kita gabungin, terus jadi konsep dulu, gue bikin konsep sendiri terus. Konsep dulu. Karena yang sulit tuh sebenarnya kan idea kreatif dari siap orang gitu. Itu yang susah kan. Kalau cuma teman sekedar naruh duit aja kan gampang aja sebenarnya, tapi kita gak ngerti betul apa ya, kita ngerja aja.